Ratusan warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terjaring operasi penegakan protokol kesehatan di pasar. Warga yang kedapatan tidak memakai masker dimasukkan ke dalam mobil jenazah COVID-19. Pengunjung dan pedagang pasar tongas Kabupaten Probolinggo tak berkutik saat kedapatan tidak memakai masker. Tim Satgas Penanganan COVID-19 langsung mengiring mereka untuk dikarantina di dalam mobil jenazah yang di dalamnya terdapat keranda bekas jenazah pasien COVID-19. Bagi warga yang baru kedapatan tidak memakai masker, dihukum push up di halaman pasar, ada juga yang dihukum membersihkan pasar atau membaca Pancasila. Penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan karena kasus COVID-19 semakin meningkat. Memang pasar ini menjadi semacam pilot proyek, pengawal dari seluruh gerakannya. Tetapi gerakan ini, termasuk sanksi ini, kami berlakukan bagi semuanya. Termasuk pasar modern, termasuk tempat wisata, saya sudah menyampaikan pada Satgas. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Probolinggo mencapai 566 orang, 27 di antaranya berakhir kematian.